Jodoh Raja Wali, Jilip 21. Maklum bahwa kalau dilanjutkan, tentu dia yang akan celaka akibat kalah cepat oleh gerakan suling, maka Tian Bu kemudian mengambil keputusan untuk menggunakan pukulannya yang paling ampuh dan paling hebat. Kalau dia tidak dapat merobohkan lawan, tentu dia yang akan roboh. Gulungan Sinar Mas itu terlalu cepat baginya. Maka tiba-tiba pemuda ini lalu mengeluarkan pekek dasyat yang melengking nyaring, kemudian kedua tangannya mendorong ke depan dengan inti tenaga Sinkang yang bertentangan, yaitu yang kanan melancarkan pukulan Hwi yang Sinciang yang panas sedangkan sedetik kemudian yang kiri mendorong dengan pukulan Swatim Sinciang. Bukan main hebatnya dua pukulan ini yang sedemikian hebatnya sehingga pukulan Hwi yang Sinciang yang panas itu mampu untuk memukul hangus lawan, sedangkan pukulan Swatim Sinciang yang amat dingin dapat membuat beku darah dalam tubuh lawan. Ih kakek itu berseru keras. Dia pun mendorongkan kedua lengannya untuk menahan serangan hawa pukulan Bukjijat itu, dan sulingnya dia samlitkan ke depan pada saat dia mendorongkan kedua tangannya. Suling emas itu meluncur melalui bawah lengan kiri Kian Bu seperti kilat menyambar. Des, tuk, tubuh kakek itu terlempar ke belakang dan dia menggigil, sedangkan Kian Bu sendiri terpelanting dan roboh terguling karena suling itu dengan kuatnya telah menotok ketiak kirinya sehingga dia roboh dan merasa betapa separuh tubuhnya yang kiri menjadi lumpuh sama sekali. Ugah, ugah Sin Siao Seng Jin terbatuk dan dia muntahkan darah segar, akan tetapi dia segera memejamkan matu dan mengatur pernafasan sehingga sebentar saja pulih kembali kekuatannya. Dia membuka matu dan menghampiri Kian Bu yang masih rebah miring dengan sinar mata penuh keheranan dan penasaran. Suling emasnya yang menggelepak di atas tanah, lalu dipungutnya kembali dan diamat amatinya. Saya, saya, mengaku kalah, akan tetapi, tunggu lima tahun lagi, saya pasti akan mencari lociampu dan membuat perhitungan. Ah, Kian Bu mengeluh karena totokan itu hebat bukan main dan agaknya bukan hanya menghentikan jalan darahnya, melainkan merusak banyak jalan darah di tubuhnya yang sebelah kiri. Mendengar ucapan Kian Bu itu, Sien Siao Seng Jin mendengus, lalu dia berkata, Orang muda ini terlalu berbahaya, seperti berkata kepada muridnya atau kepada dirinya sendiri, lalu nampak sinar emas berkelebat dan sulingnya sudah menyambar ke arah tubuh Kian Bu yang sudah tidak berdaya itu. Kian Bu berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang masih dapat digerakan, namun suling yang mengarah ke kepala itu tertangkis meleset dan masih mengenai tengkutnya. Des Kian Bu mengeluh dan roboh pingsan. Omi Tohut sesosok bayangan berkelebat dan demikian cepat gerakan bayangan ini sehingga tau-tau Nikoh itu telah berada di situ, berlutut dan memeluk tubuh Kian Bu yang sudah tidak bergerak lagi, dari mulut, hidung, dan pelingannya mengalir darah. Kakek itu dan muridnya terkejut, akan tetapi segera mengenal siapa adanya orang yang demikian cepat gerakannya itu. Sin Siao Seng Jin kemudian berkata, kiranya Kim Sim Niko dari Kuan Im Lio. Hem, mengapa kau mencampuri urusan kami? Sian Chai, Sian Chai, Sian Chai Kim Sim Niko berkata halus. Seorang yang gagah perkasa seperti Lo Cian Pual, mengapa bisa berlaku rendah, menyerang orang yang sudah tidak berdaya lagi? Mengapa di hari tua tidak mencari jalan terang, melainkan menambah kegelapan yang kelak hanya akan menggelapkan perjalanan sendiri? Omi Tohut, semoga semua manusia sadar akan dosa-dosanya. Omi Tohut, wajah kakek itu menjadi pucat, lalu merah dan tanpa berkata apa-apa dia memasuki rumah gedungnya, diikuti oleh muridnya. Terdengar daun pintu dibanting keras dan Niko Witu lalu memondong tubuh Tian Bu dan dibawa pergi. Agak berat juga baginya memondong tubuh pemuda itu, maka lalu dipanggulnya. Dengan gerakan kaki yang cepatnya luar biasa, Niko Witu lalu berlari seperti terbang menuju ke lereng sebelah barat dari gunung Taihaung San, Tidak begitu jauh dari puncak bukit itu. Perlahan-lahan Tian Bu membuka matanya akan tetapi lalu ditutupnya kembali karena pandang matanya berkunang dan dia melihat cahaya merah kuning biru menari-nari menyilaukan matanya. Sentuhan jari tangan halus didahinya dirasakan hangat dan menenangkan, lalu dibukanya kembali kedua matanya. Tubuhnya lemah sekali dan dia segera teringat akan keadaan dirinya. Dia teringat bahwa dia telah roboh oleh Xin Xiao Sang Jin. Tubuhnya mati sebelah. Kini pandang matanya berusaha menembus kesuraman itu dan nampaklah segores wajah yang lembut, sepasang matu yang memandangnya penuh kasih sayang. Matu ibunya? Siapa lagi orangnya yang memiliki matu sebening dan seindah itu, semesra itu memandangnya kalau bukan matu ibunya? Siapa lagi yang dapat mengangkatnya dari jurang maut kalau bukan tangan ibunya? Jari tangan siapa yang menyentuh demikian halus dan lembutnya didahinya tadi, yang mengusir semua kepeningan kalau bukan jari tangan ibunya? Ibu Uung, dia memanggil dengan suara bisikan panjang. Mulut itu tersenyum dan sepasang matu yang bening itu menjadi basah. Ibunya menangis. Belum pernah dia melihat matu ibunya menjadi basah. Ibunya bukan orang cengeng, melainkan seorang wanita perkasa yang belum pernah dilihatnya menangis. Kian Bu membuka lebar matanya dan kini dia dapat melihat lebih terang. Kiranya bukan ibunya yang duduk di tepi pembaringannya, melainkan seorang Nikou berkerudung kain kuning. Seorang Nikou yang pernah dijumpainya di lareng bukit, Nikou pemetik daun obat yang memiliki ginkang amat luar biasa itu, yang seolah-olah pandai terbang. Sutai, Kian Bu memanggil lirih. Omi Tohut, terima kasih kepada kemurahan Seng Buddha. Engkau sudah siuman, sumasicu? Ayuh, betapa khawatir hati pini, aku, melihat engkau menggelepat begitu lama seperti, seperti, sudah tak berfernyawa lagi. Nikou itu menghapus dua titik air matu dari bawah matanya dengan ujung lengan bajunya yang panjang dan lebar. Pada saat Kian Bu hendak bangkit duduk, dia mengeluh karena tubuhnya yang separuh tidak dapat digerakkan. Nikou itu lalu cepat mencegah dengan menggerakkan tangan dan memegang pundaknya, merapatkan duduknya. Jangan bergerak dulu, lukamu amat parah dan hebat. Oh, Kian Bu mengeluh lagi. Kini pandang matanya sudah terang dan pulih kembali dan dia teringat akan semuanya. Sudah berapa lama saya berada di sini, Sutai? Sudah tiga hari tiga malam engkau rebah tak bergerak, seperti mati. Syukur pagi hari ini kau siuman, itu pertanda baik sekali. Jadi, Sutai yang menolong saya? Nikou itu menaruh telunjuk ke depan mulut. SSS TTT, janganlah banyak bicara dulu, anakku. Kau harus banyak beristirahat dan memulihkan kembali kesehatanmu. Jangan khawatir, selama berpuluh tahun ini tidak percuma Pini mempelajari ilmu pengobatan. Pukulan Keji Sin Siao Seng Jin tidak akan membunuhmu. Pini yang membawamu ke sini, anakku, dan sekarang beristirahatlah. Nikou itu cepat mengambil sebuah mangkok dari meja dan membantu Kian Bu untuk bangkit duduk dengan merangkul pundak pemuda itu dan memberinya minum tajan dari mangkok itu sampai habis. Nah, kau tidurlah sekarang, aku akan mengumpulkan dan memasak obat untukmu, kata Nikou itu setelah merebahkan kembali Kian Bu dan menyelimutinya. Kian Bu memaksa senyum dan memejamkan matanya, sebentar kemudian dia pun sudah tidur pulas. Beberapa hari kemudian, Kian Bu sudah sadar benar, namun tubuhnya masih setengah lumpuh. Meski dia sudah dapat bangkit duduk namun dia belum dapat turun dan belum dapat menggerakkan kaki dan tangan kirinya. Ketika pagi hari itu dia melihat Nikou itu datang dan seperti biasa melayaninya untuk makan bubur, buang air dan sebagainya, Kian Bu tak dapat menahan rasa keharuan dan terima kasihnya. Ingin dia menjatuhkan diri berlutut di depan Nikou itu, namun kaki kirinya tidak mengizinkannya. Melihat setiap hari Nikou itu merawatnya, membuangkan air kencing dan kotorannya, membersihkan tubuhnya, menyuapkan makanan, memberi obat, sungguh tak ubahnya seperti seorang ibu sendiri. Dan Nikou itu selalu menyebutnya anakku. Nah, sekarang bahaya telah lewat pada pagi hari itu Nikou tua itu berkata dengan wajah berseri. Engkau sudah tidak terancam maut lagi dan kini tinggal memulihkan tenaga. Akan tetapi kaki tangan kiri saya belum dapat bergerak. Jangan khawatir. Memang pukulan-pukulan itu hebat sekali, dapat menghancurkan seluruh rangkaian urat-uratmu. Untung selat insin keng di tubuhmu melindungimu, anakku. Pini yakin engkau akan sembuh kembali sama sekali. Betapa besar budi sutai kepada saya, Tian Bu berkata dan matanya terasa panas karena dia merasa terharu sekali. Nikou tua itu kini duduk di tepi pembaringan dan memegang lengannya. Sekarang engkau sudah tidak terancam bahaya. Bolehlah kita bicara. Suma Tian Bu, katakanlah sejujurnya, siapa nama ayahmu? Ayah. Ayah bernama Suma Hon. Hon Hon, ah, sudah ku duga, wajahmu, sikapmu, dan suat insin siang itu. Dugaanku tidak salah, ah, Hon Hon, dan Nikou itu menghapus air matanya. Mulutnya tersenyum ketika dia memandang pemuda itu melalui air matanya. Engkau putranya. Hem, sudah pini duga dan engkau juga anakku, Suma Tian Bu, engkau anakku. Apa maksudnya ini? Sutai Tian Bu bertanya penuh keheranan. Dia adalah anak Suma Hon dan Putri Nirahai. Mengapa Nikou ini mengaku dia sebagai anaknya? Nikou itu kembali menghapus air matanya dan melihat betapa mulutnya tersenyum di antara tangisnya. Mengerti latihan Bu bahwa tangis wanita itu bukan karena berduka, melainkan karena terharu dan gembira. Jangan salah mengerti anakku. Tentu saja engkau anak dari Suma Hon dan, eh, siapa ibumu? Ibu adalah Putri Nirahai. Hem, pantas, pantas. Ku ulangi lagi, janganlahkah salah mengerti. Tentu saja engkau anak ayah bundamu itu, dan aku, aku hanyalah bekas sahabat baik ayahmu, bahkan dahulu, dahulu sekali, puluhan tahun yang lalu, saat namaku masih Kim Chu, di antara ayahmu dan aku masih ada pertalian saudara seperguruan. Karena itu aku mengenal pukulan Swat In Shin Chiang yang kau gunakan tadi. Dan dahulu, dahulu, sekali, aku dan ayahmu senasib sependeritaan, dan aku, aku mencintanya. Namun nasib memisahkan kami, dan kini nasib pula yang mempertemukan aku dengan engkau, putranya. Karena engkau adalah putranya, maka engkau seakan-akan juga anakku sendiri, Kian Bu. Kian Bu mendengarkan penuh keharuan. Mikau ini pada waktu mudanya tentu cantik jelita. Dan mencinta ayahnya. Akan tetapi mereka dipisahkan oleh nasib. Bagaimana keadaan ayahmu, Kian Bu tanya Niko itu sambil mengusap air matu untuk kesekian kalinya. Baik, Supai. Baik sekali. Ayah dan ibu dan semua keluarga berada di Pulau Es, dan saya, telah beberapa lama meninggalkan Pulau Es. Jadi ayahmu hidup bahagia? Kian Bu mengangguk. Terima kasih kepada Seng Buddha yang maha kasih Niko itu berseru. Betapa bahagianya mendengarkan dia dalam keadaan sehat dan bahagia. Kian Bu memandang wanita itu dan ada sesuatu yang membuatnya terharu sekali, dan yang memaksanya bertanya, di waktu muda dahulu, Sutai, mencinta ayahku. Niko itu memandangnya, mengangguk dan menarik napas panjang. Sampai detik ini tak pernah aku berhenti mencintanya. Dan ayah, apakah ayah juga membalas cinta kasih Sutai? Niko itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia suka dan kasihan kepada aku, akan tetapi cinta. Mungkin sekali, ya, aku yakin bahwa dia tidak mencintaku seperti aku mencintanya. Dan Sutai tidak menderita sensara. Tidak berduka, bahkan bergembira mendengar berita tentang ayah Tian Bu makin terheran. Puluhan tahun aku telah menderita, akan tetapi sudah lama Pini sadar bahwa semua penderitaan itu bukanlah akibat cinta, melainkan akibat dari ibadiri. Seorang yang mencinta, barulah benar-benar dikatakan bahwa cintanya itu murni, apabila dia merasa bergembira kalau melihat orang yang dicintanya itu bahagia, baik orang itu menjadi jodohnya ataupun tidak. Pini gembira mendengar dia bahagia, Han Han seorang yang amat baik, dan dia berhenti sebentar. Entah berapa puluh tahun setiap hari Pini bersembah yang mohon belas kasihan dari Kuan Impo Wasat agar kehidupan Han Han diberkai dan dia dapat hidup berbahagia. Ternyata doa Pini telah kerkabul, dia hidup berbahagia dan mempunyai putra yang seperti engkau. Tentu saja Pini merasa gembira sekali. Ah, betapa mulia hatimu, Sutai. Cintamu terhadap ayah demikian suci murni, dan sekarang Sutai telah menyelamatkan nyawa saya. Ahaha, bagaimana saya akan dapat membalas semua budi Sutai ini, budi Sutai yang telah dilimpahkan dalam cinta kasih yang demikian suci murni terhadap ayah dan dalam pertolongan kepada saya? Budi? Membalas budi? Omi Tohut, manusia selalu mengikat dan melibatkan diri dalam budi dan dendam, itulah biang segala pertentangan. Tetapi, karena hal itu telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia dan telah dianggap sebagai tingkat kemanusiaan, maka supaya hatimu jangan merasa penasaran dan jangan merasa berhutang budi, baiklah kau balas dengan kera, mau kuanggap sebagai anakku. Ketahuilah Tian Bu, ketika engkau baru siuman tempoh hari dan menyebut ibu kepadaku, aku seperti lupa diri, lupa bahwa aku adalah seorang Nikou, dan aku merasa seakan-akan engkau adalah anakku sendiri. Tian Bu menggigit bibirnya. Bukan main wanita tua ini. Demikian halus perasaannya, demikian mulia hatinya dan siapakah yang tidak akan merasa bangga kalau mempunyai seorang ibu seperti wanita tua ini? Tanpa ragu-ragu dia lalu menggerakkan tangan kanannya menyentuh dada sambil berkata, Ibu. Kim sin Nikou merangkulnya dan menangis. Sampai lama Nikou itu menangis sambil memeluk Tian Bu, lalu dia dapat menekan perasaannya, duduk dan dengan muka basah air mati namun bibirnya tersenyum dan sinar matanya bercahaya, dia mengelus dahi pemuda itu. Terima kasih, anakku, terima kasih. Percayalah, aku akan menyembuhkanmu, engkau akan dapat bergerak lagi seperti sedia kalah. Terima kasih, ibu. Akan tetapi sungguh aneh, aku belum mengetahui nama ibu. Tian Bu tertawa, Kim sin Nikou juga tertawa dan suasana menjadi gembira. Dulu aku bernama Kim Chu, anakku, akan tetapi sekarang aku adalah Kim sin Nikou, ketua dari Kuan Imbio ini dengan beberapa orang Nikou pembantu yang menjadi murid-muridku pula dalam hal keagamaan dan melayani orang-orang yang datang untuk bersembah yang kekudil ini. Aku ingin sekali cepat sembuh, ibu. Jangan khawatir, akan tetapi kita harus bersabar, anakku. Kiranya tidak percuma aku mempelajari pengobatan selama puluhan tahun ini. Aku harus cepat sembuh agar dapat mencari Xin Xiao Seng Jin, kata Tian Bu sambil mengepal tinju kanannya. Kim sin Nikou mengerutkan alisnya dan memandang wajah anak angkatnya itu. Kau mendendam karena kekalahan itu dan hendak membalasnya? Tian Bu juga memandang dan ketika bertemu pandang mata yang sinarnya lembut dan penuh teguran itu, dia cepat-cepat menggeleng kepalanya. Tidak, ibu. Bukan karena kekalahan itu, melainkan karena aku harus merampas kembali kitab-kitab peninggalan pendekar sakti suling emas yang telah dicurinya. Kim sin Nikou membelalakan matanya. Apa maksudmu? Jelas bahwa Xin Xiao Seng Jin itu seorang penipu atau seorang pencuri. Dia dapat memainkan ilmu-ilmu dari suling emas, padahal sepanjang pengetahuanku, ilmu-ilmu itu terjatuh ke tangan ibu teriku yang berada di Pulau Es. Tentu dia telah mencurinya, atau mungkin juga dia memasukkan ilmu-ilmu itu. Maka, setelah sembuh aku harus menghadapinya lagi dan membongkar rahasia ini. Nikou itu mengerutkan alisnya. Ahaha, dia amat lihai. Bahkan Hwi Yang Sin Chiang dan Suat In Sin Chiang yang kau pergunakan pun tidak mampu mengalahkannya. Betapapun, setelah sembuh, akan ku coba lagi menandinginya, ibu. Kau dapat belajar, anakku. Dan jangan kira bahwa ibumu ini selama ditinggalkan oleh ayahmu puluhan tahun ini hanya menganggur saja. Tidak, aku telah mempelajari teori ilmu-ilmu baru, anakku. Aku telah melihat bahwa ginkang ibu amat luar biasa. Itu satu di antaranya. Aku telah mempelajari ilmu meringankan tubuh itu dan telah menciptakan ilmu Jou Seng Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput. Akan tetapi itu belum dapat diandalkan untuk menandingi kakek itu. Daulu aku bersama ayahmu pernah mempelajari ilmu Suat In Sin Chiang dari Mabin Lomo, dan aku tahu bahwa ayahmu telah pula mempelajari ilmu Hwei Yang Sin Chiang yang menjadi lawannya. Biarpun aku bukan ahli Hwei Yang Sin Chiang, namun aku tahu akan sifat-sifatnya dan aku telah mencoba untuk menggabungkan kedua Seng Kang yang berlawanan itu. Aku sendiri tidak berhasil melatihnya, tetapi menurut perhitunganku, maka baik Hwei Yang Sin Chiang maupun Suat In Sin Chiang tidak akan mampu menandinginya. Ah, kalau begitu ibu harus mengajarkannya kepada Kupian Bu berseru dengan girang sekali, akan tetapi alisnya lalu berkerut karena ketika dalam kegirangannya itu dia mencoba bergerak, ternyata kaki tangan kirinya masih lumpuh. Ah, mana mungkin aku dapat belajar dalam keadaan begini? Kau harus bersabar, anakku. Keadaanmu memang parah dan kurasa dalam waktu setahun barulah boleh diharapkan engkau akan sembuh. Dan mempelajari Jong Seng Hui Teng bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu lama, latihan dan ketekunan. Apalagi melatih penggabungan kedua Seng Kang yang berlawanan itu. Aku sendiri sudah mencoba sampai belasan tahun, namun belum juga berhasil. Ah, kalau begitu akan sukar sekali. Dan aku ingin secepatnya menemui Xin Xiao Seng Jin. Hem, lupakah kau bahwa engkau berjanji akan menemuinya lagi setelah lewat lima tahun? Apa? Apakah maksudmu, ibu Kian Bu berseru kaget? Nikoui itu tersenyum. Agaknya pukulan kakek itu hebat sekali hingga engkau sampai tidak ingat lagi apa yang kau ucapkan. Engkau telah berjanji kepadanya bahwa engkau mengaku kalah dan dalam waktu lima tahun lagi engkau akan membuat perhitungan. Ahaha, kenapa begitu lama? Malah sebaiknya begitu, anakku. Engkau bisa menunggu sampai sembuh sama sekali, lalu engkau masih banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kepandainmu agar kelakalau engkau menghadapinya, engkau tidak akan kalah lagi. Pula, janji seorang pendekar pasti tidak akan diingkari sendiri, bukan? Suma Kian Bu menarik napas panjang dan terpaksa dia membenarkan kata-kata ibu angkatnya itu dan semenjak hari itu, dia dirawat dan diobati oleh Kim Sim Niko yang amat tekun itu. Demikianlah, Liko, riwayatku semenjak kita saling berpisah dan itu pula sebabnya mengapa aku tidak pernah pulang ke Pulau Es, Kian Bu mengakhiri ceritanya. Selama kurang lebih tiga tahun itu aku memperdalam ilmu kepandain di bawah pimpinan ibu angkatku itu, Kim Sim Niko, dan selain aku dapat sembuh sama sekali, aku juga dapat menguasai Joe Sang Hui Teng. Dari ilmu ginkang yang sudah diajarkan oleh ibu angkatku ini, aku lalu menciptakan ilmu Sinhoco Anen, Bangao Sakti Menerjang Mega, yaitu ginkang istimewa itu kugabungkan dengan dasar-dasar gerakan dari ilmu ayah Soan Hang Luikun. Semenjak tadi Kian Li mendengarkan penuh perhatian, dengan hati terharu dan kagum. Dan pukulanmu yang membuat tubuh seperti disiram air panas itu tanyanya kagum. Itulah hasil dari melatih diri menggabungkan dua tenaga HW Yang Sinh Chiang dengan Suat Im Sinh Chiang, yang teorinya diberikan oleh ibu angkatku. Memang amat sukar dan berbahaya sekali melatih penggabungan itu sehingga engkau dapat melihat sendiri rambutku. Hem, rambutmu lalu menjadi putih semua Kian Li memandang kepala adiknya itu. Itu disebabkan melatih singkang buk jijat itu. Sebagian dari sebab itu, sebagian pula mungkin karena akibat pukulan Sin Siaw Seng Jin, dan sebagian pula karena kedukaan yang menyiksaku selama itu. Setelah selesai berlatih selama tiga tahun dan berhasil, aku masih harus menanti dua tahun lagi untuk memenuhi janjiku terhadap Sin Siaw Seng Jin. Maka dalam waktu dua tahun itu aku berusaha untuk menentang kejahatan di sekitar daerah Honan sehingga banyak orang Kewo mulai mengenalku dan memberi julukan siluman kecil kepada aku. Kian Li mengangguk-angguk. Sudah lama aku mendengar dan mengenal namamu itu, Bute. Semenjak aku mendengar nama itu memang aku sudah ingin sekali bertemu dengan orangnya, sungguhpun aku sama sekali tidak menyangka bahwa engkaulah orangnya. Pertama-tama, aku ingin bertemu karena ketika aku terancam bahaya, orang-orang yang tunduk kepadamulah yang menolongku, dipimpin oleh Nona Fang Chui Lan. Dan kedua kalinya aku ingin sekali bertemu dengan siluman kecil untuk menegurnya. Kian Bu memandang kepada kakaknya dengan heran. Menegurnya? Benar, dan sekarang aku akan langsung menegurmu, Bute. Aku mengenalmu sebagai seorang yang suka menggoda orang, terutama sekali kepada wanita. Akan tetapi apa yang kau lakukan terhadap Nona Cui Lan sungguh keterlaluan. Eh, haha, ada apa dengan dia Kian Bu bertanya dengan matlah, terbelalak. Dia seorang gadis yang begitu baik, lemah lembut, halus budi pekertinya, hatinya penuh dengan cinta kasih yang murni terhadap dirimu, namun engkau melupakan dia begitu saja dan membiarkan dia merana. Bagaimana engkau dapat bersikap demikian kejam terhadap seorang gadis yang sebaik dia, Bute? Kian Li lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Cui Lan di Istana Gubernur Honan, kemudian tentang keberanian gadis itu ketika menolong Gubernur Hopi dan ketika mengerahkan teman-teman untuk menyelamatkannya, tentang pengakuan gadis itu kepadanya, akan cinta kasihnya terhadap siluman kecil yang dinyatakan dalam nyanyiannya yang penuh kerinduan. Mendengar semua penuturan Kian Li yang disertai teguran keras itu, Kian Bu lalu menundukkan mukanya dan berulang kali dia menarik napas panjang. Setelah Kian Li berhenti bercerita dan menegurnya, dia berkata, Justeru karena aku tahu bahwa dia mencintaku maka aku sengaja menjauhkan diriku, Koko. Aku sudah tahu dari semula ketika aku menolongnya bahwa gadis itu jatuh cinta kepadaku, maka aku sengaja menjauhkan diri bahkan bersikap tidak manis kepadanya dengan maksud agar dia membenciku karena hanya itulah yang kukira dapat mengobati cintanya yang hanya sepihak. Koko yang baik, Salahkah aku kalau cuilan jatuh cinta kepadaku? Salahkah aku kalau aku tidak dapat membalas cintanya? Salahkah aku kalau sampai saat ini pun aku masih mencinta Shanti Dewi dan tidak mungkin jatuh cinta kepada orang lain? Koko, apakah hanya untuk tidak merusak hati cuilan aku harus pura-pura membalas cintanya dan bersikap palsu? Kian Li menjadi terharu dan memegang tangan adiknya yang wajahnya menjadi agak pucat. Dia menghela napas. Tentu saja tidak, adikku. Asal kau tidak mempermainkannya dan mendengar ceritamu, agaknya memang engkau tidak pernah menggodanya dan bukan salahmu kalau dia mencintamu tanpa dapat kau balas karena engkau mencinta orang lain. Aih, mengapa kita berdua menjadi korban cinta dan mengalami banyak kesengsaraan karena cinta? Sungguh kasihan sekali nona fang cuilan, dan kasihan pula engkau, adikku. Liko, tidak perlu engkau mengasihani dia atau aku. Dan setelah aku bertemu dengan ibu angkatku, Kim Sim Niko, baru terbuka mataku bahwa memang selama ini kita berdua amat lemah, bahkan sampai saat ini pun aku masih melihat kelemahanku sendiri dalam persoalan cinta. Kita sebenarnya bukanlah mencinta orang lain, tetapi mencinta diri sendiri, koko. Karena itulah maka kita menderita ketika orang yang kita cinta tidak membalas cinta kita, dan kita berdua karena kita kehilangan orang yang kita cinta. Cinta kasih seperti yang terdapat dalam hati ibu angkatku, itulah baru cinta kasih yang suci murni namanya, dan sungguh ayah kita berbahagia sekali dicinta oleh seorang seperti ibu angkatku itu. Memang luar biasa sekali Kim Sim Niko seperti yang kau ceritakan itu, adikku. Dan agaknya seperti dia pula lah nona fang cuilan, dan mudah-mudahan dapat pula mengatasi tekanan batinnya karena cinta tidak terbalas seperti Niko itu. Dan aku gerang mendengar bahwa engkau tidak menggodanya, Bute. Ahaha, aku bukan lagi adikmu yang suka menggoda orang seperti lima tahun yang lalu, Liko. Aku sudah cukup banyak menderita karena wanita, dan agaknya akan sukar bagiku untuk jatuh cinta lagi kepada wanita lain. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun tanpa disadarinya sendiri, tahu-tahu wajah W.E.L yang sangat cantik itu terbayang di depan matanya. Dia cepat melawan ini dengan kata-kata, dan aku akan mencontoh ibu angkatku, aku akan berbahagia sekali kalau mendengar bahwa Shanti Dewi dapat hidup berbahagia di samping orang yang dicintanya, yaitu Ang Tek Hoat. Kasihan dia, mungkin dia belum tahu bahwa ibunya telah tewas oleh orang-orang Butan, dia lalu menceritakan lagi tentang wanita gila, bekas pelayan dari Ang Siokbi, ibu Ang Tek Hoat itu. Mendengar penuturan ini, Kian Li menarik napas panjang. Sungguh aku khawatir sekali bahwa kenyataannya tidak seperti yang kau harapkan itu, adikku. Apa maksudmu, Liko? Tentang kebahagiaan Shanti Dewi di samping Tek Hoat itu. Belum lama ini telah aku bertemu dengan Ang Tek Hoat, dan agaknya dia telah tersesat lagi. Dia membantu orang-orang jahat, bahkan dia tidak segan-segan untuk mengeroyok aku di tempat kediaman penjahat-penjahat. Kian Li lalu menceritakan semua pengalamannya, mengenai perjalanannya mencari adiknya itu, lalu pertemuannya dengan General Khao Liang dan dua orang putranya yang menyerangnya dan menuduhnya mencuri harta pusaka General Khao dan juga menculik keluarganya. Kemudian tentang pengalamannya ketika dia berada di Istana Gubernur Honan, dan selanjutnya ketika dia mengawal Fang Chui Lan dan Gubernur Ho Pei sampai pertemuannya dengan Tek Hoat dan dia dikeroyok dan dirobohkan. Mendengar cerita kakaknya itu, bermacam perasaan mengaduk di hati Kian Bu. Dia terharu sekali mendengar akan sepak terjang Fang Chui Lan yang patut dipuji, dan dia marah dan khawatir mendengar betapa Ang Tek Hoat membantu Hek Eng Pang Chu, dan betapa Tek Hoat telah menjatuhkan fitnah kepada dirinya yang dikatakan merampas harta benda keluarga Khao Liang. Akan tetapi kekhawatirannya lebih besar daripada kemarahannya terhadap Tek Hoat, yaitu khawatir tentang diri Shantidewi. Apakah yang telah terjadi dengan Shantidewi katanya dengan alis berkerut? Andai kata Shantidewi berada di sisi Ang Tek Hoat, tidak mungkin orang itu melakukan penyelewengan. Kalau Tek Hoat sudah kumat lagi gilanya, hal itu tentu berarti bahwa Shantidewi tidak lagi berada di dekatnya. Tentu telah terjadi sesuatu dia mengepal tinju dan kelihatan gelisah. Dan aku sendiri yang akan menghajar Tek Hoat kalau dia menghancurkan kehidupan Shantidewi. Tenanglah, Bute. Dalam keadaan seperti kita sekarang ini yang belum tahu semua persoalannya, tidak baik untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dan dugaan-dugaan, apalagi mengandung kemarahan di dalam hati terhadap seseorang. Bahkan aku sendiri yang sudah dia jatuhkan dalam pengeroyokan, aku masih ingin tahu mengapa dia melakukan hal itu, karena aku yakin bahwa tentu ada sesuatu yang mendorongnya berbuat demikian. Hem, aku sudah tahu bahwa dia jahat, Koko. Tetapi, Kian Bu tidak melanjutkan kata-katanya karena dia maklum bahwa Tek Hoat adalah keponakan kakaknya ini, keponakan langsung dari ibunya, karena Tek Hoat adalah cucu kandung dari ibu Kian Li. Karena teringat akan hal ini maka dia diam saja. Mereka kemudian saling menceritakan pengalaman masing-masing selanjutnya. Kian Bu bercerita tentang pembalasannya yang berhasil terhadap Xin Xiao Seng Jin, dan tentang pusaka-pusaka suling emas yang agaknya sebagian telah sempat dicuri oleh Ang Xio Chia dan menurut tantangan gadis itu, dia akan menanti di pantai Toh Ai di Teluk sebelah utara. Hem, banyak persoalan yang harus kita hadapi, adikku. Urusan Jenderal Kaul yang masih belum beres, muncul pula urusan warisan suling emas yang juga harus kita jernihkan. Akan tetapi engkau belum sehat benar, liku. Biarlah kita menanti sampai engkau sudah sehat benar, dan nanti kita bersama menyelidiki persoalan-persoalan itu sampai beres. Nah, itu dia tabibmu sudah menyusul. Benar saja, muncullah Sai Cukai Ong. Wah, jangan lama-lama membiarkan diri ditiup angin sejuk, Kian Li Tai Hiap kakek itu segera menegur. Mari kita pulang dan sudah waktunya Tai Hiap minum obat. Kemudian dia berkata kepada Kian Bu, dan aku membutuhkan beberapa macam ramuan obat yang telah habis dan obat-obat itu hanya bisa dibeli di kota besar. Maka, ku harap engkau suka menemani Xiao Hang untuk mencari dan membelikan ramuan obat untuk kakakmu itu, Kian Bu Tai Hiap. Tentu saja saya akan suka sekali pergi, Lo Chiampual. Akan tetapi, Lo Chiampual, kami dua kakak beradik yang sudah menerima banyak budi Lo Chiampual, menganggap Lo Chiampual sebagai paman sendiri, maka harap buang saja sebutan Tai Hiap kepada kami, kata Kian Bu. Benar apa yang dikatakan adikku, Lo Chiampual, sambung Kian Li. Ha, kalau begitu kalian harus membuang sebutan Lo Chiampual dan sebut saja paman kepadaku, mereka bertiga tertawa dan Kian Li lalu dipondong lagi oleh adiknya, kembali ke tempat tinggal kakek itu yang seperti istana kuno dikelilingi tembok tebal seperti benteng. Ketika tiba di pintu gerbang dan melihat kedua orang kakak beradik itu memandang kagum, Syai Cukai Ong berkata, Biarlah kelakalau Kian Li telah sembuh, kalian akanku bawa berkeliling dan melihat-lihat rumah peninggalan nenek moyangku ini. Mereka memasuki pintu gerbang yang terjaga oleh beberapa orang anak buah Syai Cukai Ong yang berpakaian pengemis dan setelah perlahan merebahkan kakaknya di atas pembaringan dalam kamar, Kian Bu lalu berangkat bersama Siyao Hang mencarikan obat-obat yang dibutuhkan oleh kakek itu. Sudah terlalu lama kita meninggalkan putri Shanti Dewi yang bernasib malang itu. Kita melihat dia yang terakhir berada di dalam gedung dari HWAI Kongcu Tenghun, majikan liong simpang di puncak naga api di pegunungan Luliangsan dekat belokan sungai Wongho. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tenghun Sastrawan yang juga ahli silat dan sihir murid Durganini ini tergila-gila kepada Shanti Dewi dan memaksa putri itu untuk menikah dengan dia. Akan tetapi di tengah-tengah keramaian pesta pernikahan itu, secara aneh sekali Shanti Dewi telah hilang tanpa diketahui jejaknya. Bahkan siangin, darah jelita yang gagah perkasa dan pandai ilmu sihir yang berusaha menolong dan membebaskan Shanti Dewi, juga tidak tahu kemana perginya putri itu. Bukan dia saja, malah Angtek Hoat, yang dengan bantuan anak buah Hek Engpang berusaha membebaskan Shanti Dewi, juga hanya dapat membebaskan Shanti Dewi palsu, sedangkan dia pun tidak tahu kemana lenyapnya Shanti Dewi yang asli. Kemana kan perginya Shanti Dewi? Dan bagaimana caranya dia dapat lenyap dari penjagaan yang amat ketat itu, bahkan lenyap dari pengejaran seorang darah perkasa seperti siangin, dan dari pencarian seorang sakti seperti Angtek Hoat yang masih dibantu oleh banyak anak buah Hek Engpang? Mari kita ikuti pengalaman Shanti Dewi semenjak dia berada di dalam kamar sebagai calon pengantin itu. Seperti kita ketahui, Shanti Dewi merasa gembira dan lega ketika bertemu dengan siangin yang mengunjunginya di dalam kamarnya. Kalau dalam beberapa hari itu dia selalu termenung berduka, tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau berganti pakaian, Setelah siangin mengunjunginya dan tahu bahwa gadis yang luar biasa itu akan menolong dan membebaskannya, kegembiraan membuat dia seketika merasa lapar sekali dan dia segera memesan makan minum kepada pelayan-pelayannya sehingga para pelayan itu menjadi heran dan juga girang sekali. Dari dapur yang khusus didatangkan hidangan-hidangan, diantar oleh seorang koki tua agak gemuk yang berwajah riang dan dibantu oleh para pelayan yang menghidangkan masakan-masakan istimewa di atas meja dalam kamar seng putri atau calon pengantin wanita itu. Shanti Dewi yang memang sudah lapar itu cepat makan dan minum, akan tetapi terkejutlah dia ketika tiba-tiba dia mendengar suara berbisik di telinganya, perut kosong jangan terlalu cepat diisi, dan jangan terlalu banyak. Dia menoleh ke kanan-kiri. Di situ hanya ada 5-6 orang pelayan wanita, dan koki itu ternyata masih berdiri di sudut tanpa dipedulikan oleh para pelayan. Pada saat dia bertemu pandang dengan kakek yang berpakaian koki itu, secara mendadak kakek itu mengedipkan sebelah matanya. Shanti Dewi terkejut dan dia seperti sudah mengenal wajah koki itu. Tahulah dia bahwa suara bisikan yang didengarnya tadi, tentu adalah suara koki itu yang entah bagaimana dapat menjadi bisikan di dekat telinganya tanpa didengar oleh para pelayan agaknya. Tetapi sebagai seorang yang sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesaktian hebat, seperti pendekar sakti Gakbun Beng, bekas tunangannya Angtek Hoat, putri sakti Milana, dan banyak lagi orang dari golongan hitam yang berilmu tinggi, Shanti Dewi tidak lagi merasa heran dan tahulah dia bahwa koki itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Harapkah suruh mereka itu keluar, kecuali pelayan yang berbaju biru itu kembali terdengar bisikan tadi. Shanti Dewi tentu saja tidak mempercayai suara itu begitu saja, biarpun dia seperti pernah mengenal wajah koki itu, akan tetapi anehnya, ada pengaruh mukjizat yang membuat dia tidak dapat menolak lagi. Seperti di luar kehendaknya sendiri, dia lalu berkata, Kalian semua keluarlah, kecuali engkau yang baju biru. Aku tidak suka makan ditunggui banyak orang. Para pelayan itu tersenyum dan mereka pun lalu pergi meninggalkan kamar itu, tanpa mempedulikan koki tua yang masih berdiri seperti arca di sudut kamar. Kau tutupkan daun pintunya, kunci dari dalam, kembali Shanti Dewi berkata kepada pelayan baju biru seperti bukan atas kehendaknya sendiri. Pelayan baju biru yang cantik itu mengangguk, lalu menutupkan daun pintu dan menguncinya, kemudian dia kembali duduk di dekat seng putri untuk melayaninya. Kini kakek yang berpakaian koki itu melangkah maju mendekati meja, dipandang penuh perhatian dan dengan hati mulai curiga oleh Shanti Dewi. Agaknya baru sekarang pelayan baju biru itu melihat kakek ini. Dia terkejut dan heran. Ih, kau masih di sini? Tidak boleh, hayo cepat keluar. Akan tetapi tiba-tiba tangan kakek itu bergerak ketika melihat kenyataan pelayan itu lari ke pintu, dan tahu-tahu dia telah menjambak rambut pelayan itu, diseretnya mendekati meja di mana Shanti Dewi masih bengong, lalu terdengar kakek itu berkata lirih namun dengan nada penuh ancaman, jangan berteriak, jangan banyak ribut, kalau tidak akan kuhancurkan kepalamu. Kau diam dan menurut saja kalau ingin selamat. Tiba-tiba sebuah totokan di tengkuk pelayan tua membuatnya lemas dan tidak dapat bergerak lagi, hanya matanya saja yang terbelalak memandang dengan penuh rasa takut. Dicobanya untuk mengeluarkan suara, akan tetapi sekali tekan pada leher wanita itu oleh jari tangan kakek aneh tadi, si pelayan tidak dapat mengeluarkan suaranya sama sekali seperti orang gagu. Hmm, apa artinya ini? Siapa engkau Shanti Dewi bangkit berdiri dan memandang tajam? Hihihi, kau lupa lagi kepadaku, puteri kakek itu melepaskan penutup kepalanya seperti yang biasa dipakai oleh koki untuk mencegah rambut kepalanya rontok dan masuk ke dalam masakan. Kini kelihatan kepalanya yang botak dan sedikit rambutnya yang putih. Biarpun sudah lima tahun tidak berjumpa lagi dengan kakek ini dan biarpun kakek ini sekarang agak gendut perutnya, tapi melihat wajah yang tersenyum-senyum itu teringatlah Shanti Dewi. Ah, bukankah lociampuwa ini guru siangin? Lociampuwa si Tianhoatsu tanyanya dengan heran. Hahaha, ternyata ingatanmu kuat sekali, puteri. Benar, siangin adalah muridku. Hati Shanti Dewi girang sekali. Beberapa tahun yang lalu ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Tambolon dan anak buahnya, dia pernah ditolong dan diselamatkan oleh kakek yang pandai ilmu sihir ini dan dari percakapannya dengan siangin dia tahu bahwa kakek ini adalah guru siangin. Maka tentu saja dia menjadi girang dan kini menaruh kepercayaan kepada kakek ini. Lociampuwa, baru saja siangin juga datang dan berjanji hendak membawaku keluar dari sini. Itulah sebabnya mengapa aku datang sendiri, puteri Shanti Dewi. Keadaan di sini amat berbahaya dan terlalu banyak orang pandai menghendaki dirimu. Rencana siangin tentu akan gagal kalau aku tidak cepat turun tangan. Sekarang kau diamlah saja dan menurut segala petunjukku. Shanti Dewi tidak terkejut mendengar itu sebab dia maklum bahwa dia berada di tempat berbahaya, maka dia lalu mengangguk. Cepat kau tanggalkan pakaian luarmu, bisik kakek itu, dan ketika Shanti Dewi melihat kakek itu mulai menanggalkan pakaian luar pelayan yang ditotoknya itu, mengertilah dia maksudnya dan tanpa ragu-ragu lagi dia membalikan tubuhnya dan menanggalkan pakaian luarnya. Dia tidak perlu merasa malu dalam keadaan seperti itu, apalagi yang melihat dia dalam pakaian dalam yang tipis itu hanya seorang kakek sakti yang sudah amat dipercaya. Airh, sukarnya kakek itu mengomel ketika dia mencoba untuk mengenakan pakaian luar Shanti Dewi pada pelayan itu sehingga Shanti Dewi yang cepat sudah mengenakan pakaian luar pelayan itu segera membantunya. Kakek itu memang cerdik. Yang tadi dipilihnya adalah seorang pelayan yang selain cantik juga memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan bentuk tubuh Shanti Dewi sehingga ketika pakaian mereka saling ditukar, dapat pas sekali. Setelah selesai, kakek itu lalu berbisik, cepat kau atur rambutnya seperti sanggul rambutmu dan tambah bedak di mukanya biar wajahnya seputih wajahmu. Shanti Dewi cepat melakukan semua perintah itu, kemudian si Tian Ho Atsu sendiri menggunakan alat penghias yang terdapat di dalam kamar itu untuk mengubah bentuk bibir, alis serta metu Shanti Dewi dengan menggunakan pemerah bibir dan penghitam. Sebentar saja, ketika dia selesai dan Shanti Dewi melihat bayangannya sendiri dalam cermin, puteri ini hampir tertawa geli melihat betapa dia sudah berubah menjadi seorang wanita yang bermata sipit, alisnya tebal dan mulutnya lebar, mukanya ada beberapa toto hitam yang lenyapkan semua kemanisannya. Mari cepat, kata kakek itu dan dia segera menarik pelayan yang sudah mengenakan pakaian Shanti Dewi, mendudukannya di atas kursi, lalu dia memandangnya dengan sinar mata penuh pengaruh yang amat kuat sambil berkata, kau tidak akan dapat bicara semalam ini dan akan menurut saja apa yang dilakukan orang-orang kepada dirimu setelah menanamkan kata-kata ini melalui sihir ke dalam benak pelayan itu, si Tian Hoat selalu menggandeng tangan Shanti Dewi dan dibawa menyelingap keluar melalui jendela, tidak lupa untuk lebih dulu meniup padam lilin yang bernyala di atas meja. Akan tetapi baru saja mereka meloncat keluar dan menutupkan daun jendela, Shanti Dewi menahan seruan kaget dan memegang lengan kakek itu. Dua orang pengawal berjalan dengan langkah tegap ke arah mereka. Tetapi, kakek itu sudah menggerakkan kedua tangannya ke arah dua orang pengawal itu. Mereka memandang, terkejut dan berdiri seperti patung dengan metel, terbelalak, sama sekali tidak dapat bergerak sampai kakek itu menggandeng tangan Shanti Dewi dan menariknya pergi dari situ. Setelah kakek dan puteri itu lenyap, barulah keduanya sadar, saling pandang dan merasa terheran-heran. Eh, haha, kenapa kita berdiri bengong di sini? Tanya yang seorang. Heran, aku merasa seperti baru saja terjadi sesuatu, akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Seperti mimpi saja, kata yang kedua. Hem, agaknya kita tadi sudah terlalu banyak minum arak, dan mereka melanjutkan perondaan mereka. Sementara itu, si Tian Ho Atsu mengajak Shanti Dewi bersembunyi di tempat gelap, di ruangan dekat dapur yang penuh dengan pot-pot bunga dan pohon-pohon katai. Hwa I Kong Cu Teng Hun memang mempunyai kegemaran mengumpulkan bunga-bunga dan pohon-pohon katai yang aneh dan indah dalam pot-pot kuno dan dikumpulkan di ruangan itu. Bukan ruangan tertutup, akan tetapi cukup gelap dan Shanti Dewi merasa heran sekali mengapa penolongnya itu mengajaknya bersembunyi, dan di tempat terbuka seperti itu. Kenapa kita tidak lari bisiknya? SSS TTTTT, kita tunggu sampai terjadi keributan, jawab si Tian Ho Atsu. Shanti Dewi hendak bertanya mengapa mereka bersembunyi di tempat terbuka seperti itu, akan tetapi dia mengurungkan niatnya bicara karena pada saat itu muncul tiga orang yang berjalan ke arah tempat itu. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, dan ternyata mereka adalah dua orang tamu yang agaknya melihat-lihat, diantar oleh salah seorang pengawal. Ini adalah kumpulan-kumpulan bunga-bunga aneh dan pohon-pohon katai yang disayang sekali oleh Kong Cu, si pengawal menerangkan. Mereka melihat-lihat bunga itu, bahkan seorang dari mereka mendekati Shanti Dewi dan mencium-cium, mendengus-dengus. Hem, wangi katanya. Sayang agak gelap tempat ini sehingga kita tidak dapat mengagumi bunga-bunga ini dengan jelas. Besok saja kita melihat-lihat lagi ke sini, kata tamu kedua dan mereka berjalan pergi. Shanti Dewi sudah gemetar saking tegang dan gelisahnya. Rambutnya tadi dicium-cium oleh orang itu dan dia disangka bunga. Dia terheran-heran, akan tetapi ketika dia menoleh kepada kakek itu yang terkekeh geli, mengertilah dia bahwa peristiwa aneh itu adalah akibat permainan sihir kakek ini. Tentu tiga orang yang tadi datang telah melihat mereka berdua seperti bunga dalam pot, maka rambutnya dicium oleh seorang di antara mereka. Teringatlah dia akan permainan sihir dari Siang In yang membuat darah itu kelihatan seperti sebuah kursi bagi orang lain. Kenapa kita harus menunggu sampai terjadi keributan, lociampu dia berbisik. Kakek itu menarik napas panjang. Siang In terlalu sembrono. Dia tidak melihat bahwa di sini hadir orang dari Nepali yang memiliki kekuatan sihir lebih hebat daripada dia. Kalau kita lari sekarang dan ketahuan, banyak bahayanya akan gagal karena di depan orang itu tentu saja tidak mungkin mengandalkan kekuatan sihir. Saat yang dinanti-nanti oleh kakek si Tian Hoatsu itu ternyata tidak lama. Tiba-tiba terdengarlah canang dipukul bertalu-talu tanda bahaya dan disusul teriakan-teriakan nyaring. Dari tempat sembunyi itu, mereka melihat berkelebatnya banyak wanita-wanita pelayan dan melihat pula seorang pelayan wanita tua yang cantik memondong Shanti Dewi Palsu tadi dengan gerakan ringan sekali. Lalu terdengar keributan di ruangan pesta, disusul padamnya lampu-lampu dan ributnya suara orang bertempur. Sekarang kakek itu berbisik dan dia menggandeng tangan Shanti Dewi, diajaknya melarikan diri melalui jalan belakang. Hei, siapa akan tetapi dua orang itu sudah jatuh terjungkal oleh kakek si Tian Hoatsu sebelum dua orang pengawal itu dapat melihat jelas. Dengan cepat si Tian Hoatsu lalu memondong tubuh Shanti Dewi dan dibawanya melompati padar tembok di taman belakang. Tanpa banyak halangan karena semua orang sedang sibuk berkelahi dan mengejar-ngejar penculik Shanti Dewi Palsu, si Tian Hoatsu dapat membawa pergi putri itu dari puncak bukit naga api. Setelah pergi jauh, Shanti Dewi berkata, Loh Chiam Pua, bagaimana dengan si Tian Hen? Kenapa kita tidak menanti dia? Kakek itu menurunkan tubuh putri butan dan menyeka peluhnya, lalu memandang ke angkasa yang indah penuh bintang. Ah, dia kini bukan anak kecil lagi, tentu dapat menjaga diri sendiri. Akan tetapi, tentu dia akan mencari-cari Loh Chiam Pua dan saya. Dia tidak tahu bahwa aku berada di sini, dan biarlah dia mencarimu untuk meluaskan pengalamannya, hahaha kakek yang aneh itu tertawa. Shanti Dewi tak membantah lagi. Kakek ini mempunyai watak yang luar biasa anehnya dan dia tahu bahwa memang orang-orang sakti di dunia Kang Owi ini mempunyai watak yang kadang-kadang mendekati watak orang gila. Lalu, lalu kita akan pergi kemana, Loh Chiam Pua tanyanya penuh keraguan. Ketempatku di Pantai Pohai. Akhirnya si yang intentu akan kesana pula kalau dia tidak berhasil mencarimu. Dan kulihat engkau diperebutkan banyak orang, puteri, maka untuk sementara waktu ini, kiranya akan lebih aman kalau kau berada di sana bersamaku. Shanti Dewi tidak membantah lagi. Dia meninggalkan butan bersama si yang intentu, dan biarpun dia berniat mencari tek hoat, namun mencari seorang diri saja mana mungkin berhasil? Di bagian dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat yang amat liai, dan tanpa seorang teman seperjalanan yang sakti seperti si yang intentu, dia merasa ngeri dan tidak sanggup untuk mencari tek hoat sendirian saja. Pula, kini dia ikut bersama guru dari si yang intentu, berarti dia berada di tangan yang aman dan tentu banyak harapan akan berjumpa kembali dengan gadis ahli sihir itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, peristiwa penculikan atas diri Shanti Dewi dari gedung HWAI Kong Cu Teng Oun itu menimbulkan kegegaran hebat. Rombongan Hek Engpang yang dipimpin oleh yang liunio-nio sendiri berhasil menculik Shanti Dewi tanpa mereka sadari bahwa yang mereka culik adalah yang palsu. Mereka telah mengorbankan banyak anak buah dan Shanti Dewi telah diserahkan kepada angtek hoat yang melarikannya, akan tetapi kemudian ternyata Shanti Dewi itu hanyalah seorang pelayan. Seperti kita ketahui, saking marahnya yang liunio-nio lalu membunuh pelayan itu dan kemudian mayatnya dilemparkan kepada Shanti Dewi oleh tek hoat yang merasa gemas dan berkhawatir akan diri kekasihnya. Shanti Dewi sendiri juga terkejut ketika melihat mayat yang disangkanya putri butan itu ternyata hanya seorang pelayan. Tahulah, dia bahwa Shanti Dewi telah lenyap tanpa dia ketahui siapa penculiknya. Jelas bukan tek hoat, bukan pula salah satu wanita dari rombongan Heeng Pang, namun jelas sudah lenyap dari rumah HWAI Kongcu. Habis, siapakah yang telah menculiknya? Dia merasa penasaran sekali dan mulai melakukan pengejaran dan penyelidikan. Sementara itu, seperti telah diceritakan pula di bagian depan, dalam pesta pernikahan HWAI Kongcu itu terdapat pula seorang tamu yang amat liai, bahkan tamu itu telah membuyarkan kekuatan sihir dari siangin ketika gadis yang menyamar sebagai penari dan pemain selap ini memperlihatkan kepandainya. Orang itu adalah Gitananda, kakek tokoh Nepal yang tinggi besar, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut itu. Seperti kita ketahui, Gitananda juga mencoba untuk menahan diri yang liunio-nio yang dianggapnya telah menculik pengantin perempuan, akan tetapi yang liunio-nio yang dibantu banyak anak buahnya itu dapat meloloskan diri dan Gitananda tidak berani melakukan pengejaran dalam gelap karena dia tahu bahwa hal itu amat berbahaya, mengingat bahwa rombongan penculik itu terdiri dari orang-orang pandai. Gitananda adalah seorang di antara pembantu-pembantu Ban HWA Sengjin, koksu dari Nepal yang mengemban tugas untuk menghubungi pembesar-pembesar yang condong untuk menentang kekuasaan Kaisar. Koksu Nepal yang cerdik itu maklum bahwa untuk memperkuat kedudukannya, dia harus menghubungi tokoh-tokoh Kang Ou di dunia timur ini, dan sedapat mungkin berbaik dengan tokoh-tokoh dari golongan hitam. Oleh karena itulah, maka da menyebar para pembantunya, dan ketika mendengar akan pernikahan di Puncak Naga Api, yaitu pernikahan dari HWAI Kong Cu Teng Hoon yang didengarnya sebagai ketua Liong Simpang, seorang pemuda yang selain kaya raya, juga amat liai, bahkan akhir-akhir ini kabarnya menjadi murid Durganini, tentu saja dia tidak mau melewatkan kesempatan baik itu dan mengutus Gitananda mewakilinya dan menghadiri pesta itu. Durganini adalah seorang nenek ahli sihir dari India dan Ban HWA Sengjin sudah mengenalnya. Sebetulnya, ketika Gitananda mendengar bahwa yang menjadi pengantin puteri adalah Shanti Dewi dari Butan, dia terkejut sekali. Betapa akan senangnya Kok Su kalau sampai dia bisa mendapatkan puteri itu. Puteri itu dapat dipergunakan untuk memaksa pemerintah Butan tunduk kepada Nepal. Tetapi tentu saja dia tidak boleh membuat marah HWAI Kong Cu lebih-lebih Durganini, maka Gitananda juga tak mau mengganggu pengantin puteri. Akan tetapi ketika terjadi penculikan atas diri pengantin puteri, tentu saja Gitananda melihat kesempatan yang sangat baik. Puteri itu diculik orang, kalau saja dia mampu merampasnya kembali dari tangan penculik. Bukan untuk diserahkan kembali kepada HWAI Kong Cu, sungguhpun hal itu akan berarti melepaskan Liong Simpang sebagai sahabat. Kiranya akan lebih penting lagi diri puteri Butan itu bagi Nepal, daripada persahabatan Liong Simpang. Pula, kalau dia bisa mendapatkan puteri itu di luar tau Liong Simpang, bukankah tetap akan menjadi sahabat untuk dapat bekerja sama sewaktu-waktu jika keadaan membutuhkan karena HWAI Kong Cu sudah melihat sendiri betapa dia telah membantu untuk melawan para penculik, biarpun tidak berhasil. Dia harus dapat mengejar penculik dan merampas kembali puteri Butan, tentu saja tanpa diketahui oleh HWAI Kong Cu. Maka setelah para penculik itu kabur, Gitananda melakukan pengejaran dengan senaknya karena dia perlu untuk diam-diam kembali ke kamarnya, lalu pergi lagi turun dari puncak ke tempat yang sunyi. Pada esok harinya, pagi-pagi sekali Gitananda melepaskan seekor burung berwarna hijau yang paruhnya merah, burung kecil yang menjadi burung peliharaannya, amat terlatih dan merupakan burung yang amat serdik. Dengan dalih ingin memeriksa kamar pengantin wanita yang terculik malam tadi, dia berhasil memasuki kamar pengantin dan berhasil pula memperoleh sehelai sapu tangan yang tadinya dipakai oleh Shanti Dewi dari seorang pelayan yang disogoknya dengan sepotong emas. Kini dia melepaskan burung itu yang membawa robekan sapu tangan di antara paruhnya yang merah dan kuat. Karilah sampai dapat teriak Gitananda sambil melepaskan burung itu. Burung hijau itu terbang seperti kilat cepatnya ke atas, tinggi sekali, lalu mulai terbang tinggi berputar membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin luas. Binatang yang cerdik itu mulai mencari-cari, menggunakan nalurinya mengandalkan benda yang berada di paruhnya. Sepasang matanya yang kecil melirak-lirik ke bawah, tajam sekali. Gitananda menanti sampai hampir menjelang tengah hari. Tiba-tiba dia bangkit dari duduknya di atas rumput ketika dia melihat sinar hijau melayang telah kembali. Benar saja, burung hijau itu terbang sampai tiba di atas tempatnya berdiri, lalu melepaskan robekan sapu tangan dan mengeluarkan suara mencicit. Burung yang baik, kau telah menemukan dia. Burung itu mencicit dan terbang ke atas lagi. Gitananda lalu mengikutinya dan burung itu sengaja terbang tidak terlalu cepat sehingga Gitananda yang memiliki ilmu berlari cepat itu dapat mengikutinya dari bawah. Dan burung itu terbang menuju ke timur. Jenggotnya yang panjang berkibar-kibar, ujung sorbannya juga berkibar sehingga kakek ini nampak gagah dan juga aneh, seperti seorang dewa dalam dengeng. Sementara itu, si Tian Hoat Su yang sedang berjalan senaknya bersama Shantidewi, ketika keluar dari sebuah hutan kecil, tiba-tiba melihat seekor burung hijau yang terbang berputaran di atas mereka. Mula-mula Shantidewi yang melihat burung itu. Darah bangsawan ini sedang memandang ke atas, seolah-olah hendak mencari berita dari awan-awan di angkasa di mana adanya angtek Hoat pada saat itu. Eh, burung apakah itu demikian aneh katanya sambil menuding ke atas. Si Tian Hoat Su juga memandang ke atas dan dia mengerutkan alisnya. Biarpun usianya jauh lebih tua, akan tetapi kakek ini memiliki sepasang metu yang terlatih baik sekali dan dia dapat mengerahkan kekuatan pandang matanya untuk melihat jauh sehingga burung itu nampak jelas olehnya. Puteri, katakan, apakah hengkau mempunyai sehelai sapu tangan kuning? Tiba-tiba dia bertanya sambil memandang ke arah burung hijau yang terbang berputaran itu. Sapu tangan kuning tentu saja Shantidewi merasa kaget dan heran mendengar pertanyaan tiba-tiba yang janggal itu. Ya, ya, sapu tangan sutera kuning. Apakah hengkau memakai benda itu ketika berada di puncak naga api, di tempat tinggal HWAI Kongju? Benar, akan tetapi ku tinggalkan di kamar. Ah, celaka. Benar, dia tentu burung metu-metu, teriak Si Tian Hoat Su dengan kaget, apalagi ketika dia melihat burung itu tiba-tiba saja meluncur cepat sekali ke barat, tentu akan melapor kepada majikannya bahwa dia telah menemukan orang yang dicarinya. Kita harus cepat pergi dari sini berkata demikian, kaget itu memondong tubuh Shantidewi dan dibawanya berlari cepat sekali sehingga Shantidewi memejamkan matanya karena merasa ngeri. Saking khawatirnya kalau-kalau dia akan tersusul oleh para pengejarnya yang dia tahu tentu terdiri dari orang-orang pandai sehingga membahayakan keadaan Shantidewi, maka Si Tian Hoat Su tidak mempedulikan pandangan para penghuni dusun-dusun yang dilewatinya. Tentu saja orang-orang dusun itu terkejut dan terheran-heran melihat seorang darah cantik jelita dipondong dan dibawa lari oleh seorang kakek botak yang larinya seperti setan. Lebih-lebih lagi keheranan mereka ketika tidak beberapa lama kemudian, muncul pula seorang kakek berkulit hitam, tinggi besar, kepalanya memakai serban, jenggotnya panjang sampai ke perut dan dengan suara kaku dan asing kakek ini bertanya kepada mereka apakah mereka melihat seorang darah yang cantik jelita, yang kulitnya putih kemerahan, matanya lebar seperti sepasang bintang, sikapnya lemah lembut, halus budi dan agung, lewat di dusun itu. Ah, kami melihat seorang darah cantik jelita, akan tetapi dia dipondong dan dibawa lari seorang kakek botak. Yee, itulah dia. Kemana mereka pergi getananda bertanya dengan girang karena dia tidak merasa ragu lagi bahwa itulah darah yang dicarinya dan benar saja, agaknya seng putri butan itu dilarikan seorang penculik. Kini para penghuni dusun merasa ragu-ragu karena mereka kurang percaya kepada orang asing bersorban yang bicaranya kaku ini, akan tetapi getananda cepat berkata, agaknya kalian belum tahu. Kakek botak itu adalah seorang penjahat besar, seorang penculik. Dan darah yang diculik itu adalah seorang putri. Putri Raja Butan dan aku adalah seorang petugas yang akan menolong seng putri. Harap kalian cepat memberitahu. Kemana mereka itu pergi? Tentu saja para penghuni dusun merasa kasihan sekali kepada seng putri dan berpihak kepada orang asing ini yang hendak menolong seng putri yang terculik penjahat, maka berebutlah mereka memberitahu ke mana arah larinya kakek botak yang memondong dan menculik seng putri. Setelah mendengar bahwa kakek botak itu melarikan seng putri menuju ke timur, Gitananda cepat melakukan pengejaran bersama burung hijaunya. Maka ramailah para penghuni dusun itu membicarakan peristiwa yang aneh itu sehingga cerita tentang kakek botak yang seperti iblis menculik putri butan lalu dikejar oleh kakek seperti dewa hitam tersiar luas di dusun itu dan bahkan keluar sampai ke dusun-dusun lain. Sementara itu, si Tian Hoatsu yang memondong tubuh Shanti Dewi melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke timur dan akhirnya, beberapa hari kemudian setelah melakukan perjalanan yang hampir tidak pernah ditundanya kecuali kalau malam gelap sekali dan untuk makan, tibalah kakek ini bersama Shanti Dewi di Goa Tengkorak tempat pertapaan si Tian Hoatsu selama bertahun-tahun ini.